Pemirsa setelah menjalani proses panjang persidangan, artis Vanessa Angel akhirnya difonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kurungan 3 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah. Menanggapi putusan tersebut, Vanessa masih mempertimbangkan menerima atau mengambil langkah hukum lainnya. Setelah melalui rangkaian persidangan panjang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat akhirnya menggelar sidang fonis kepemilikan narkotika artis Vanessa Angel. Majelis Hakim memutuskan Vanessa terbukti bersalah dan menjatuhkan fonis 3 bulan penjara serta denda 10 juta rupiah subsidir kurungan 1 bulan penjara. Atas putusan ini, pihak Vanessa diberi waktu 7 hari untuk merespon putusan dengan menerima atau mengambil langkah hukum lainnya. Bisa gue lakuin sekarang, gue belajar gimana caranya, ngejagain anak gue biar sehat, gimana gue gak tau lah, gue belajar lah jadi bapak yang baik. Sehingga kita datang hari ini sama keluarga semua support Vanessa, biar makhluknya tetap selesai lah. Hari ini masih tahanan Majelis Hakim, ya. Sampai-sampai hari ini, ya. Belum, ya. Jadi nanti karena baik terdakwa maupun penuntut umum mempunyai hak untuk pikir-pikir. Vanessa Angel diamankan aparat Pores Jakarta Barat Maret lalu atas kepemilikan 20 butir obat psikotropika jenis SANAX. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut 6 bulan penjara dan tendal 10 juta rupiah untuk istri Bibi Ardiansyah itu. Dari Jakarta, Angelika, Indra Setiabudi, Seprio, INews, Melaporkan.